Haa 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 Seorang da'i, seorang dosen, seorang aktivis tibun nabawi Nah disini yang insya Allah nanti akan menceritakan bagaimana kisah perjalanan hidupnya Lika liku kehidupannya Semoga saja nanti setelah kita mendengarkan ya kisah dari beliau Kita mendapatkan sebuah inspirasi bahwasannya kehidupan di dunia ini Ya memang penuh dengan yang namanya ujian Tapi semuanya pasti selalu harus kita lalui harus kita lewati Langsung aja kita sapa terlebih dahulu ya ada Ustadz Maruli Ya Masya Allah Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat nih Ustadz ya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Ustadz sehat Ustadz Ya Pak Mirsa inilah dia Ustadz Maruli Tumangger MAG Masya Allah Beliau ini adalah seorang seperti yang saya sampaikan tadi Aktivis Tibun Nabawi Seorang dai dan juga termasuk salah satu dosen ya Di sekolah Sekolah Tinggi Ilmu Terbiya Hamja Alpansuri Sibolgabarus Masya Allah Tapanuli Tengah Sumatera Utara Masya Allah Wah luar biasa Ya seorang dosen ternyata Dan Ustadz mohon maaf Ustadz Sebelumnya memang inikah cita-cita antum dari awal Atau sebenarnya antum punya cita-cita lagi yang lebih tinggi yang mungkin sekarang ini belum antum gapai Ya Terkadang memang perjalanan kehidupan ini sulit untuk ditebak Ustadz Sesuatu yang lain Dulu anak bercita-cita ingin menuntut ilmu di Arab Saudi Dan pernah anak tes Alhamdulillah lulus Dan anak sudah dikirim uang transportasi Hmm Pada tahun 2014 Sekitar lebih kurang 15 juta Hmm Sudah dikirim Kan tetapi Kadarullah Ibu anak tidak merestui Hmm Ibu anak tidak merestui Akhirnya uang itu saya kembalikan maka dengan berat hati Ya Karena mengharap ridha ibu Ridhaullah Allah Ala ridha waliden Ridhaullah itu tergantung kepada ridha orang tua Akhirnya Cita-cita anak tersebut Dan anak bungkus Masya Allah Hmm Dan Kembali ke kampung halaman Hmm Hmm Karena anak merupakan Anak terakhir dan satu-satunya laki-laki Oh itu anak laki-laki dari berapa bersaudara? Empat bersaudara Nah Tiga orang Kakak Perempuan semua Berarti Nomor empat Anak nomor empat Anak nomor empat dan Cuman sendiri laki-laki Artinya Antum adalah anak yang paling ganteng di keluarga Alhamdulillah insya Allah Insya Allah Oke Pak Ustad Sebelum kita cerita lebih jauh lagi Pak Ustad Tapanuli Tengah Tapanuli Tengah berbatasan dengan Aceh Singkil Hmm Saya lahir di sana 25 Februari 1991 91 91 Dan Tumangger ini adalah Marga Marga Marganya orang Ayah anak Marganya Tumangger Ibu anak Marganya Berasa Ini suku termasuk Suku Pak Pak Oh Pak Pak Umumnya Pagi sekolah Dan siang itu Atau malam sudah ngaji Apa seperti itu Ya Lingkungan anak itu Memang Lingkungan yang majemuk Yaitu Bercampur Antara Muslim Dan Nasrani Bahkan terkadang Kita masih Bersaudara Masih keluarga Ada yang Orang tuanya Nasrani Anaknya Sudah Muslim Dan demikian juga Sebaliknya Bahkan ada yang Satu rumah itu Muslim Dan Nasrani Bercampur Gitu Memang di Daerah saya itu Keperbedaan agama itu Bukan hal yang Menjauhkan Antara satu Dengan yang lain Karena Kekeluargaan Itu Lebih Lebih diutamakan Daripada Keagama Seperti itu Ya demikian Tapi Antum Sebagai seorang Muslim itu memang Dari awal sudah Muslim Alhamdulillah Alhamdulillah Walaupun kakek anak Mungkin dulu yang Mu'alab Oh mu'alab Kakek anak mu'alab Dan Normalnya Ketika kecil Memang disuruh ngaji Ya Alhamdulillah Anak dari kecil Walaupun Anak terlahir Bukan dari keluarga yang Agamis Gitu Ya Ayah Dan ibu Ana Rahimahumullah Mereka Dari kecil Dulu Ya Tidak terbiasa Solat Kadang solat Kadang tidak Semoga Allah Mengampuni mereka Berdua Akan tetapi Karena Ana terbiasa Dengan sahabat-sahabat Yang Cinta agama Ngaji Dan Ana juga Dekat dengan Ustadz-ustad Dengan guru-guru Gitu Ana sering Disampi Walaupun tidak Mengaji Tapi Ana Selalu menemani mereka Kadang di rumahnya Kadang kemana Diajak Bahkan terkadang Kalau Keluarganya Enggak ada Ana diajak untuk Menemani tidur Sehingga Saya Senang sekali Bergaul dengan Ustadz-ustad Sejak kecil Sebenarnya Alasan Antum itu Hobi Bergaul dengan Seorang Ustadz-ustad Atau mungkin Idul yang dikirim ke Desa Atau kampung Antum Itu apa sih Ustadz sebenarnya? Wallah Allah Mungkin itu Pitrah Ustadz ya Itu Pitrah Memang Agak beda dengan Anak-anak yang lain Pada masa itu Biasanya anak-anak itu Mereka lebih senang Bergaul dengan Teman sebayanya Betul Sementara kalau Ana dulu Justru lebih senang Bergaul dengan Orang yang lebih Tua Lebih dewasa Daripada Ana Sehingga Guru-guru Ana dulu Ketika SMP Itu Mereka Sering mengatakan bahwa Marul itu orangnya Cerita Dua Pergaul dengan orang yang lebih tua Anak 91 Anak gak suka bergaul dengan orang sebaya Jadi kalau bergaul dengan orang yang lebih dewasa itu otomatis kan pergaulannya juga beda Kalau sama ustad-ustad mungkin sering pergi kajian, nemeni ngaji Sementara kalau dengan seusia anak-anak itu biasa main bola, ke hutan cari burung dan lain sebagainya Itu memang dari kecil antum itu hobinya gitu Ya makanya bisa dikatakan mungkin apa Kalau istilah orang sekarang masa muda suram ya Tidak begitu dinikmati masa muda dulu Karena anak dulu lebih senang bergaul dengan ustad-ustad guru Anak hobi membaca gitu Anak gak suka keluyuran Bisa dikatakan anak dulu enggak seperti kawan-kawan menjelajah hutan Memancing Mandi di sungai gitu Anak tidak rasakan hal-hal yang seperti itu Jadi kalau boleh tahu sab, hobi antum sebenarnya apa sab? Hobi anak memang dari kecil ya membaca Membaca dan membantu orang tua Buku baca anak apa yang suka antum baca dulu? Anak dulu suka membaca buku-buku yang islami Terutama yang cerita-cerita, cerita wali songo Cerita kisah-kisah nabi, kisah-kisah para sahabat Ketika anak membaca kisah ini Seolah-olah anak hadir di tengah-tengah mereka Berarti dari kecil itu memang sudah hobi baca Masya Allah Tapi dulu antum sekolah di SD umum SD negeri, SMP negeri, kemudian SMA baru masuk ke pesantren Ini kalau kita lihat runtutan ini Pak Ustaz Umum kan SD, SMP, SMA baru pesantren Sementara hobi antum itu kan dari kecil itu adalah Sudah suka bergaul sama Ustaz Apa yang membuat keterlambatan antum itu tidak masuk pesantren ketika tamat SD negeri, SMP? Ya seperti yang anak sampaikan tadi bahwa di dalam keluarga itu Kami ada empat orang sana Empat orang Dan anak-anak terakhir Dan juga semenjak kecil itu anak-anak broken home Ayah dan ibu anak Sejak anak masih kecil sudah pisah Sehingga anak tinggal di asuh sama ibu anak gitu kan Kakak-kakak anak ada yang merantau Ada yang sekolah Semua di luar rumah Di rumah itu cuma anak berdua sama ibu anak Anak berdua sama ibu anak Sehingga ibu anak itu sangat berat melepaskan anak juga untuk pergi Bukan karena faktor ekonomi mungkin, Seth? Bukan karena faktor ekonomi Tapi karena memang ibu anak itu merasa berat Dia ingin selalu anak itu di sampingnya Sehingga waktu tamat SD dulu anak Sudah minta ke ibu anak untuk masuk pondok Tapi beliau belum merestui Sehingga setelah tamat SMP Anak paksa lagi Anak mohon Kalau tidak diizinkan masuk pondok Maka lebih baik anak tidak sekolah sama sekali Waduh, ngancam ya Masya Allah Maka mungkin karena anak agak keras Alhamdulillah ibu anak merestui Merestui Ustadz, sebenarnya Antum Jadi keinginan menjadi seorang da'i itu Pak Ustadz Apakah ada yang memotivasi Antum? Atau mungkin karena mengikuti alur saja Atau mungkin ada yang bilang Maruli kamu harus jadi orang besar Kamu harus jadi da'i Kamu harus jadi Ustadz Atau kamu harus jadi ulama Itu bagaimana? Yang pertama mungkin karena pergaulan tadi Ya karena semenjak kecil anak Senantiasa bergaul dengan Ustadz Dengan guru-guru ngaji Sehingga timbul rasa cinta di hati ini Ada keinginan Kalau besar nanti Saya ingin jadi seorang Ustadz Saya ingin jadi seorang Ulama Walaupun Ya ada tantangan juga waktu itu Ada seorang guru Masih saudara Dia bilang Ngapain masuk pondok gitu Ngapain masuk pondok Yang nantinya itu hanya Bisa amin saja gitu Tukang bawa doa Mungkin itu cara pandang beliau ya Tetapi saya memiliki cara pandang yang berbeda Saya karena keluarga saya adalah bukan keluarga yang taat Yang agamis gitu Maka saya ingin merubah keluarga saya tadi Saya ingin bagaimana supaya anak-anak saya ke depan Itu mengenal agama Cinta kepada agama Bisa Baca Quran Bisa hafal Quran Bisa mengisi pengajian Itu yang memotivasi saya untuk Belajar agama Seperti itu kira-kira Masya Allah Oke Pak Sath Jadi kan Antum Dari awal itu kan Umum nih dari SD, SMP Dan SMA memutuskan untuk masuk ke Pesan tren Nah pesan tren ini kalau Yang kita bayangin itu mungkin Full belajar agama Bahasa Arab Sementara orang sudah belajar dari 3 tahun yang lalu Eh Antum nyusul nih Nyusul SMA Ini kan pasti ada Tertinggal selama 3 tahun pelajaran nih Pak Ustadz Apakah itu gak sulit untuk mengajar pelajaran-pelajaran teman Dan kita tahan dulu jawabannya nih Pak Ustadz Ya karena insya Allah nanti setelah ini kita akan lanjutkan kembali Ustadz Baik Baik Nah pemirsa dimanapun Anda berada Jangan kemana-mana Karena setelah yang berikut ini Kita akan lanjutkan kembali ngobrol bareng Ustadz Maruli Untuk itu tetap bersama kami di Muslim Inspiratif Nah pemirsa Alhamdulillah kita kembali lagi di Muslim Inspiratif Dan masih bersama Ustadz Maruli Tumangger MAG Ya di kesempatan kali ini Kita masih ngobrol bagaimana tentang kisah perjuangan beliau Dan tadi ceritanya beliau sudah sampai masuk ke pesantren Tapi di usia SMA Nah pertanyaan saya tadi adalah Pak Ustadz Apakah gak sulit Karena Anda sudah tertinggal selama 3 tahun dengan teman-teman yang lainnya nih Pak Ustadz Untuk mengajar pelajaran Ya betul Memang karena Anda itu masuk pondoknya sudah jenjang SMA Sehingga banyak pelajaran-pelajaran yang tertinggal Yang seharusnya itu sudah dipelajari selama 3 tahun Selama SMP Akan tetapi itu Anda lewatkan Akan tetapi ketertinggalan itu tidak membuat Anda untuk putus semangat Sehingga Anda tetap mengejar Untuk mengejar ketertinggalan tersebut Di luar pelajaran di kelas Di malam hari Anda mendatangi senior-senior Anda Untuk mengulangkaji Untuk mengulangkaji atas pelajaran-pelajaran yang Yang masih Yang banyak tertinggal Kemudian juga Anda tidak Tidak malu belajar dengan Junior Junior gitu Anda duduk dengan junior Mempelajari Kitab-kitab yang rendah Walaupun pada saat itu Anda Di ejek Di ejek sama Apa kata mereka Ustadz sama itu? Ya Sudah besar Namun masih belum bisa Baca kitab Karena di Pondo Tradisional itu Ciri khasnya adalah Kitab kuning Yaitu Kitab yang tidak punya baris Seseorang itu Sudah bisa Dikatakan Mumpuni Apabila dia bisa membaca kitab Yang tidak berbaris Atau kitab kuning tadi Sementara anak Banyak ketinggalan Sehingga belum bisa membaca kitab kuning tadi Akhirnya anak Akhirnya anak Turun kelas Anak belajar di kelas rendah dulu Karena anak kalau mengikuti kelas tinggi Anak tidak sanggup Anak turun kelas Akan tetapi tetap Mengejar Tetap mengejar Walaupun anak duduk di kelas yang lebih rendah lagi Daripada anak Tapi tidak apa-apa Karena anak tanamkan di dalam hati saya Sekarang Bisa Mengapa sekarang saya tidak tahu Tapi yakinlah suatu saat Saya harus bisa Lebih hebat daripada kamu Masya Allah Itu yang anak tanamkan dalam diri anak Dan alhamdulillah anak lihat Kawan-kawan anak di Pondo Dulu Bukan menyombongkan diri Untuk sekarang Banyak yang Posisinya itu di bawah anak Bahkan ada yang Dulunya dia hebat Singapudium Istilahnya ya Pandai cerama Tapi justru sekarang Jauh dari nilai-nilai agama Bukan menjadi seorang ustad Padahal dulu dia hebat di kelas Bisa baca kitab kuning Artinya Antum tidak minder Walaupun dikatakan Tapi Antum tidak nyesel Ketika itu Masuk ke Pondo Kan ekstra itu jadinya Antum kan Kerjanya Anak sampai Jam Bahkan sampai jam 11 malam Sampai jam 12 malam Anak Ngaji lagi Belajar lagi Bahkan ketika anak Pindah ke Pondok yang kedua Anak dulu Sempat dua Pondok Itu Lima kali Dalam sehari Anak belajar Yang pertama Setelah Sholat subuh Setelah sholat subuh Sampai jam 6 lebih kurang Kemudian makan Mandi Kemudian masuk lagi Pagi Sampai juhur Kemudian Masuk lagi Habis asar Kemudian masuk lagi Habis maghrib Kemudian masuk lagi Habis isa Full Full Sampai-sampai Waktu itu Sempat anak Muntah-muntah Karena mungkin Asam lambung Tidak sempat makan Masya Allah Sampai segitinya Luar biasa Saya pernah dengar Katanya Antum Dulu waktu Mondo itu Sering sakit Memang ketika Kita menuntut Ilmu agama ini Tidak Tidak semudah Yang kita bayangkan Ada cobaan Dan rintangan Di antara Cobaan yang anak Temukan Ketika dipondok Itu adalah Sering sakit-sakit Setiap bulan itu Pasti sakit Setiap bulan itu Pasti sakit Sehingga Orang tuanya dulu Bilang Ya udahlah Gak usah dipondok lagi Sekolah di sini Ajalah Di SMA Tetapi karena Semangat anak Belajar agama Luar biasa Walaupun Anak sakit Tetap Anak tahankan Terkadang Tidak anak Kabari Kalau lagi sakit Selagi Anak sanggup Untuk menahankan Masya Allah Sampai segitinya Luar biasa Oke Akhirnya Antum Tamat dari pondok Setelah itu Apa yang Antum pikirkan Dulu Masa kami Media tidak Secanggih sekarang Ada WA Ada Facebook Ada Youtube Dan lain sebagainya Internet pun Pada masa kami itu Masih Susah Sehingga Informasi Tidak Secepat sekarang Sehingga Kita Gak tahu Mau kuliah Kemana Kalaupun Pengen Ke Suatu kampus Bagaimana Caranya Siapa yang Dihubungi Siapa yang Dijumpai Sehingga pada saat itu Anda memutuskan Kuliah di Kampung Sendiri Saya kuliah Satu tahun Dua semester Setelah itu Sebelum menang kuliah di kampung Anda dulu pernah baca Majalah Majalah Kiblati Majalah Kiblati Dulu Disitu ada Brosur tentang Akademi Da'wah As-Sunnah Anda baca-baca Anda sangat tertarik Dengan kegiatan-kegiatan Yang ada di Akademi Da'wah As-Sunnah Tersebut Contoh kegiatan Yang boleh Tertarik itu Apa sih Kemudian Khutbah Jumat Ke masjid-masjid Kemudian ada Halakah-halakah Taklim Dan lain sebagainya Intinya Anda Merasa tertantang Aku banget Nampaknya Aku banget Ini menarik Ini Akan tetapi Keinginan itu Tertunda Karena waktu itu Anda belum pernah ke Medan Masih preman kampung Istilahnya Kalau Anda ke Medan Naik apa Turun di mana Dijumpainya Siapa Dan saya tinggal di mana Makan apa Ini masih kolot dulu Masih kolot dulu Sehingga Keinginan itu Tertunda Kemudian Satu tahun kemudian Anda tanya-tanya lagi Informasi dari kawan Anda telpon Kadarullah Ada kawan Anda dulu Di Pondok Ternyata Kuliah di Akademi Da'wah As-Sunnah Bisa disebutkan namanya Namanya Mursalin Ternyata dia Sudah di sini Satu tahun yang lalu Akan tetapi Tidak ada informasi Akhirnya Anda daftar Pia pos Anda kirimkan berkas Kemudian Sehari sebelum ujian Anda berangkat Dari kampung Anda berangkat Sendiri Dengan modal nekat Hanya Dengan Membawa alamat Di brosur Saya tidak tahu Belum pernah Ke As-Sunnah Jadi berangkat tidak nyasar Sempat nyasar Sempat nyasar juga Karena Sopir angkotnya Juga Tidak paham Tapi dicari-cari Kemudian telepon Kawan tadi Alhamdulillah ketemu Tapi dulu masih di Tanjung Anom Ata sudah pindah ke Baru pindah ke Tanjung Merawa Daftarnya Daftarnya di Tanjung Anom Tapi ujiannya di Tanjung Merawa Berarti sempat kesasar juga Sempat kesasar Dan uniknya lagi Ketika ujian Anda tidak bawa pulpen Tidak ada persiapan Tak bermodal Karena modal nekat saja Kemudian Anda pinjam Pulpen Salah satu peserta Salah satu peserta Setelah selesai ujian Anda pulangkan Pulpennya tadi Anda pulangkan Kenalan sama kawan tadi Ternyata orang Aceh Singkil juga Satu kampung juga Satu kampung juga Lulus juga Lulus juga Dan sekarang Bekerja di Salam TV Salam TV Ini jangan-jangan siapa ini Bang Salman Salman Mani Ya Salman Masya Allah Rupanya kami sama-sama Dari Singkil Ikut ujian di Asunah Tapi tidak kenal Tapi sudah dipulangkan pulpennya Sudah dipulangkan pulpennya Masya Allah Itu luar biasa Ternyata banyak Satu kampung yang disini juga Ternyata ada satu kampung Tapi Karena komunikasi dulu Tidak seperti sekarang Ada WA Ada Facebook Masya Allah luar biasa Oke Sat Berapa tahun Lu belajar di Asunah Saya belajar di Akademi Da'wah Asunah Tiga tahun Tiga tahun Tiga tahun Karena dulu Belum ada program S1 Baru setelah Tamat tiga tahun Setelah tamat Tiga tahun Saya lanjut Mengambil S1 nya Di Staida Da'wah Arafah Untuk mengambil S1 nya Setelah itu Apakah hantum langsung Aku harus ngambil nih Pendidikanku ke S2 Atau mungkin ada jeda waktu lagi Ya Itu pada umumnya ya Seorang mahasiswa semester akhir itu Ya rata-rata pada galau waktu itu Galau ingin nikah Atau galau kenapa ini Karena pada waktu itu Ada tiga keinginan Yang pertama Ingin nikah Yang kedua Ingin lanjut S2 Studi Yang ketiga Ingin bekerja Ada tiga keinginan Waktu itu Maka Saya istihkara Minta petunjuk kepada Para asatid Para guru-guru Bismillah Akhirnya Saya memutuskan untuk nikah Nikah yang dipilih Nikah yang dipilih Anak nikah dengan Modal nekat Nggak ada uang Karena baru Baru selesai Sudah Belum punya pekerjaan Mohon maafnya Dulu istri mau Tanpa modal Alhamdulillah istri Ya Welcome saja Anak nikah Tidak punya pekerjaan Setelah nikah Baru cari kerja Ini tebalik Ternyata ya Orang biasanya udah Pemapan dulu Baru nikah Tapi ini Belum ada kerjaan Belum ada kerjaan Dua minggu Kalau nggak salah Dua minggu setelah wisuda Mungkin Anda bisa bayangkan Bagaimana Dua minggu Habis wisuda Langsung nikah Dan anak nikahnya itu unik Apa yang buat itu unik? Uniknya itu Anak melamar Jauh-jauh anak itu Ketika megang 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 Sehari sebelum Ramadhan Ramadhan Ketika orang sibuk Makan-makan Sibuk jalan-jalan Ke pantai Ke air terjun Dan kemana-mana Gitu kan Biasa tradisi kita di Indonesia Ya Tapi anak sibuk melamar Mengkhidbah Disitu Disitu Dan jarak antara khidbah antum dengan akad? Kemudian Lima hari Ramadhan Lima hari puasa Anda langsung nikah Anda nikah Sore hari Habis asar Setelah nikah Langsung Buka bersama Buka bersama Oke Nggak usah diperpanjang cerita bukanya Ya Karena mungkin Kameramen kita ada yang masih belum laku Jadi nanti Takutnya dia termotivasi Oke Ustaz Modal nekat Nah jadi setelah nikah itu Biasa kan keinginan semuanya sirna Keinginan antum ingin Belajar ke luar negeri Atau keinginan antum Untuk melanjutkan kuliah Di dalam itu Biasanya kan disibukkan dengan Ngurus keluarga Ngurus anak Ngurus rumah tangga Belum kerjanya lagi Nah kalau antum sendiri gimana? Memang Ya Ketika kita berani mengambil keputusan Maka kita harus siap menerima resiko Tantangan berat Resiko berat Setelah anak menikah Maka Anak baru mulai cari kerja Jadi kerjaan apa dulu antum Setelah anak cari kerja Anak dapat dulu peluang mengajar di pesantren imam muslim Serampah Dengan gaji yang sangat Sangat terbatas Itu 600 ribu Satu bulan Itu semua Oke set Kita tahan dulu 600 sebulan Untuk menghidupkan Apa ya Keluarga Oke Nanti kita lanjut lagi ya Apakah cukup atau enggak Atau mungkin Setelah itu antum ada Cari rezeki di luar Jadi Kita tahan dulu set Pemirsa jangan kemana-mana Karena setelah yang berikutnya Kita akan kembali lagi Tak bersama kami di Muslim Inspiratif Amirsa alhamdulillah kita kembali lagi di Muslim Inspiratif Dan masih kita ngobrol bersama Ustadz Maruli Tumanger MAG Oke Ustadz Tadi cerita kita terputus sampai Antum bekerja dengan gaji Ya kita katakan masih dibawalah 600 ribu di zaman sekarang Ya walaupun itu masih berdua sama istri Tapi kan itu termasuk yang mohon maafnya Ya masih susah ya Maafnya sih Kadar susah itu Itu gimana cara untuk membaginya Ya memang Luar biasa ya Waktu itu anak jalani lebih kurang selama satu tahun di pondok Imam Muslim Terus terang anak katakan gaji 600 ribu sebulan itu enggak cukup Sehingga bulan ini Gaji bulan depan sudah anak ambil Demikian seterusnya Apalagi Jauh-jauh pada waktu itu ya lagi Ngidam Amin Pengen ini Pengen itu Pengen makan bakso Ya Sehingga Ya Terkadang ada rasa sedih Ada rasa galau sambil menitiskan air mata Gitu Akan tetapi terkadang Masalah itu menempa kita untuk lebih dewasa dan lebih semangat Masa Akhirnya muncul ide-ide pada saat itu Anda sambil mengajar di pondok dengan jadwal yang sangat padat Jadwal saya di pondok itu satu pekan itu 32 jam Wow Hampir-hampir tidak ada waktu istirahat Belum lagi yang istirahat kulikuler Di luar roster gitu kan Maka Anda memanfaatkan untuk berjualan Berdagang waktu itu Mula-mula Anda jualan es Itu menjualkan es kawan Laku Anda pulangkan modal Alhamdulillah Dengan pertolongan Allah Setiap hari Setiap hari es yang Anda jualkan itu habis Masya Allah Habis Kemudian muncul lagi ide bagaimana Kalau kita tambah dengan jualan gorengan Akhirnya Untung dari jualan es tadi Kami belanja ke pasar Bersama istri yang tercinta Masya Allah Itu yang pertama Istri pertama Istri yang pertama Masya Allah Sekarang masih satu juga Mudah-mudahan akan Allah tambah Oke Semoga saja nanti nonton istri di rumah Oke lanjut Kemudian kami pergi ke Pak Jauhsan Belanja tepung Kol Wortel Dan perlengkapan lainnya Minyak goreng untuk buat bakwan Kami jualan bakwan Di lingkungan pesantren Alhamdulillah Santrinya berebut Masya Allah Santrinya berebut Untuk beli bakwan tadi Kemudian Datang kawan lagi Ada menawarkan SDMG Susu Kedilai Madu Gingseng Masya Allah Anda jualkan Alhamdulillah habis Kemudian muncul lagi ide Anda Untuk buat laundry Laundry untuk santri-santri di pondok Alhamdulillah ada juga Santri yang Melondrykan Walaupun terkadang anak sedih Waktu itu Belum sanggup membeli mesin cuci Jadi pasti manual Istri anak menyuci dengan Bross dengan tangannya Masya Allah Menyucikan bagian santri tadi Dan ini Kami lakukan memang karena Kondisi Masya Allah Itulah perjuangan dulu Itulah perjuangan Tapi hingga akhirnya Muntum titik balik Antum Setelah itu Setelah satu tahun kemudian Anda balik kampung Balik kampung pun Anda Belum Belum langsung dapat pekerjaan Belum dapat pekerjaan Anda jualan Jualan pop es Di pekan-pekan Jualan Kue Jajanan Selama beberapa bulan Sehingga Pas suatu ketika Anda dapat peluang Mengajar Di sekolah Sekolah ini milik perusahaan Alhamdulillah Anda mengajar di sana Setelah Anda mengajar Satu tahun Lebih kurang Kemudian Anda lanjut S2 Masya Allah Lanjut S2 Kemudian setelah Anda lanjut S2 Belum lagi selesai Ada peluang Tes da'i Tes da'i Tes da'i Da'i Di Nasar Islam Provinsi Aceh Di da'i pemerintah Alhamdulillah Anda lulus Masya Allah Anda lulus Alhamdulillah Dengan gaji yang lumayan lah Anda rasakan pada saat itu Dengan gaji Lebih kurang 4 juta Masya Allah Dan dapat Sepeda motor Dinas Plat merah Masya Allah Itu setelah Anak-anak yang kedua lahir Dan Alhamdulillah setelah itu Anda Merasakan Sudah mulai merasakan Bagaimana nikmatnya hidup Masya Allah Setelah Anda jadi da'i Kemudian tidak lama Kemudian Anda lulus S2 Dari Universitas Islam Negeri Araniri Bandar Aceh Kemudian Anda juga Mendaptar di salah satu perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiah Hamzah Al-Fansuri Di Barus Tapanuli Tengah Untuk jadi dosen Mengajar apa Saya mengajar Sejarah Peradaban Islam Masya Allah Saya dosen disana Alhamdulillah 2022 kemarin Anak lulus Sertifikasi dosen Masya Allah Berarti Dari hidup susah dahulu Sampai sekarang Perjuangannya Lika-likunya Sangat luar biasa Ustaz ya Dan Anda kok bisa Tertarik ke dunia Tipu Nabawi Itu bagaimana Yang pertama dulu Seperti Yang pertama Karena Panggilan dakwah Sebagaimana kita ketahui Bahwa mendakwahkan sunnah ini Di daerah-daerah Tidak Tidak segampang Yang kita bayangkan Penuh dengan liku-liku Dan tantangan Sehingga Suatu ketika Yang merasa jenuh Bagaimana caranya Mendakwahkan sunnah ini Karena apalagi sempat Kita sudah Dicap Oleh sebagian masyarakat Dengan Pemahaman yang Agak menyimpang Artinya Antun dulu sudah pernah Dikucilkan Sudah pernah Dikucilkan Di tengah-tengah Masyarakat Karena mendakwahkan Sunnah ini Akhirnya timbul ide Ketika diajak oleh Kawan dulu Untuk mengikuti Pelatihan bekam Saya ikut Pelatihan bekam Pelatihan Rukiah Dan pelatihan Tibun Nabawi Yang lainnya Saya menggeluti bekam Alhamdulillah Dari bekam ini Anda Rasakan Lebih mudah Untuk Masuk di masyarakat Mulai dari Masyarakat Kecil Sampai masyarakat besar Bahkan pejabat-pejabat Bupati Anggota dewan Polisi Tentara Pengusaha Alhamdulillah Banyak yang Berbekam Dengan kita Alhamdulillah Justru dengan Tibun Nabawi ini Baik bekam Ataupun Rukiah Saya semakin Banyak relasi Banyak kenalan Masya Allah Berarti Sering untuk Merukiah orang Alhamdulillah Ada yang Minta dirukiah Ada yang bekam Dan lain sebagainya Ada yang gurah Gurah hidung Bahkan juga Pernah beberapa kali Melakukan pelatihan-pelatihan Di pesantren Dan di tempat-tempat yang lain Alhamdulillah kita di PBI Perkumpulan bekam Indonesia Sudah dipercaya Sebagai trainer resmi nasional Kita punya lisensi Punya sertifikat resmi Sebagai tenaga pengajar Di Bekam Masya Allah Lika-liku perjuangan hidup Yang sangat luar biasa Dari gaji yang nominalnya Bisa dikatakan Kekurangan lah Untuk memenuhi kehidupan Tapi Alhamdulillah Dari situ Bisa bangkit Timbul ide-ide Untuk bagaimana Cari tambahan Tambahan Dan Alhamdulillah Hingga sampai titik yang sekarang ini Alhamdulillah Tapi Ustadz Apakah masih ada Keinginan antum Sampai saat ini Yang mungkin Belum sempat terwujud Dan semoga saja Dalam waktu dekat Akan terwujud Salah satu keinginan Yang mungkin masih tertunda Untuk saat ini Adalah untuk melanjutkan Studi Kejenjang doktoral Untuk mengambil S3 Dari dulu Anak berkeinginan Untuk kuliah Sampai S3 Akan tetapi Karena sekarang Berhubung saya Sedang merintis Satu yayasan Satu lembaga pendidikan Maka niat anak Untuk lanjut S3 itu Anak Tunda dulu Karena sekarang Anak di kampung Sedang membangun Rumah Quran Dan juga Pendidikan anak usia Di Nipaud Atau TK Masya Allah Kembali lagi Ke dunia pendidikan Nampaknya memang Itu sudah pesenan Masya Allah Luar biasa Ya Dari Lika-liku Kehidupan Antum Mana yang menurut Antum Antum begitu sulit Untuk menjalani kehidupan Titik yang mana Memang yang paling Sulit dalam menjalani Kehidupan ini Yang pertama adalah Bagaimana Supaya kita bisa Istiqomah Dan bersabar Di jalan Da'wah ini Terkadang ketika Kita sudah terjun Di masyarakat Kita berbaur Di masyarakat Kita terkadang Terombang-ambing Oleh kehidupan ini Kita terkadang Mau terseret arus Kehidupan ini Terkadang Kita tergiur Dengan fitnah dunia Maka yang paling berat Pernah rasakan adalah Bagaimana Istiqomah Di atas Da'wah ini Di atas Sunnah ini Ini yang paling berat Pernah merasa Bosan gak sih Terkadang memang Ada timbul Rasa bosan Rasa Putus asa Rasa Kurang semangat Maka Untuk mengatasi itu Saya berusaha Untuk Menghadiri Majlis-majlis ilmu Terkadang ada Da'wah Para masyarakat Ada seikh Datang dari Arab Saudi Seperti Beberapa bulan yang lalu Di pekan baru Anda hadiri Anda berusaha Untuk hadir Mohon maaf Nggak gengsi Antum kan udah Belajar dulu-dulu Dan Mohon maafnya Kalau pembahasan agama Paling kan itu-itu juga Yang dibahas Kemudian juga Sekarang Antum Jadi seorang Da'i Pengajar Dan sebagainya Apa gak Gak malu Atau Gengsi Seperti yang Diajarkan oleh Guru-guru Anda dulu Bahwa Tidak ada Kata malu Dalam belajar Karena belajar ini Ibarat Seseorang yang Haus Kemudian Dia minum Di tengah lautan Semakin dia minum Maka dia semakin Haus Demikian juga Ketika kita Belajar ilmu Agama ini Semakin kita Belajar Semakin kita Dalami Terasa bahwa Sebenarnya kita ini Masih banyak yang Belum tahu Masih banyak yang Belum kita paham Tentang agama kita Ini Maka Di dalam diri Ana Pribadi Dari dulu itu Tidak ada Rasa Gengsi Dalam menuntut Ilmu Seperti Ana ceritakan Di awal tadi Bahwa Di pondok dulu Ana itu Belajar dengan Adik kelas Ana Di bawah Ana Dan Ana gak malu Kalau memang Ana sendiri Merasa bahwa Ana belum tahu Tentang itu Sampai segitu Masya Allah Jadi Artinya tidak ada Rasa malu Untuk terus belajar Tidak ada rasa malu Ketika belajar Masya Allah Tapi pesan Semoga saja Keinginannya Cita-citanya Bisa tercapai Bisa melanjutkan Ke jenjang S3 Amin Dan Semoga saja Da'wahnya Tetap lancar Dan da'wahnya Diterima di masyarakat Bisa Hadapi Segala rintangan Oke terakhir Mungkin Kata-kata motivasi Dari Antum Untuk Generasi-generasi Muda kita Sekarang ini Yang mungkin Takut untuk Menghadapi Tantangan-tantangan Yang mungkin Seperti Antum tadi Baik Bahwa Di dalam hidup ini Bukanlah Seberapa Hebatnya Kita Bukanlah Seberapa Pintarnya Kita Akan Tetapi Apa Yang sudah Kita perbuat Dalam hidup ini Hebat pun Kita Pintar pun Kita Kalau kita Belum Berbuat Berarti Belum ada Apa-apanya Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Intinya Di dalam hidup ini Bismillah Buat Lakukan Terus Bagaimana Hasilnya Itu Nanti Allah Yang menentukan Jangan pikir Saya tidak punya uang Saya belum Punya ini Saya belum Begini Intinya Bismillah Lakukan terus Lakukan Dan Senantiasa Memohon Pertolongan Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Terima kasih Ustaz Dan Sampai disini dulu Ngobrol-ngobrol kita Insya Allah Nanti di lain waktu Kalau ada kesempatan Kita ngobrol lagi Karena Disini kita terbatas Waktunya Jadi kita cukupkan Sampai disini Nah pemirsa Dimanapun Anda Berada Sampai disini dulu Perjumpaan kita Sampai jumpa Di episode berikutnya Semoga Kita terinspirasi Dari kisah Perjalanan hidup Seorang Bdai Aktivis Tibu Nabawi Seorang Dosen Pengajar Yaitu Ustaz Maruli Tenggir Nah Mohon maaf Atas segala kekurangannya Kami tutup dengan Subhanahu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shabbat shalom Shabbat shalom Shabbat shalom Shabbat shalom